Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto disambut gemuruh para tamu undangan di Istana Negara ketika kamera menyorot posisi dirinya di tengah-tengah upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia di Istana Negara pada Kamis 17 Agustus. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto awalnya tak menyadari ketika dirinya tersorot kamera. Namun ketika pula suara gemuruh warga menggema ketika kamera sedang menyorot posisi orang nomor satu di Kementerian Pertahanan tersebut. Pelaksana tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Mardiono yang duduk tepat berada di sebelah kiri Minhan Prabowo Subianto nampak memberitahu Prabowo bahwa gemuruh itu adalah karena Prabowo sedang tersorot kamera. Minhan Prabowo Subianto pun menyebut hal itu dengan senyum hingga salam hormat sikap ke arah kamera dan kembali disambut oleh suara gemuruh tepuk tangan para hadirin yang ada di Istana Negara. Terhitung dua kali Minhan Prabowo Subianto berikan salam sikap ke hormat dan melambaikan tangan ke arah kamera untuk menyambut suara gemuruh sukacita dari para hadirin. Minhan Prabowo Subianto hadir ke Istana Negara pada Kamis 17 Agustus untuk tut serta menyaksikan detik-detik upacara pengibaran bendera untuk merayakan hari ulang tahun kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia di setiap tanggal 17 Agustus. Tim Liputan, Garuda TV melaporkan. Terima kasih masih bersama kami di laporan 8 pagi. Pemirsa Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menghadiri upacara peringatan hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara Jakarta pada Kamis 17 Agustus. Presiden Joko Widodo bertindak selaku inspektur upacara yang didampingi oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri upacara peringatan hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara Jakarta pada Kamis kemarin. Presiden Joko Widodo bertindak selaku inspektur upacara yang didampingi oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin beserta Ibu Wuri Ma'ruf Amin. Peringatan dari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini mengusung tema Terus Melaju Untuk Indonesia Maju. Melalui tema tersebut diharapkan dapat menjadi dorongan bagi bangsa Indonesia untuk terus bergerak maju. Setelah upacara selesai dilakukan telekonferensi dengan Ibu Kota Nusantara di Kelimatan Timur secara virtual dilanjutkan atraksi pesawat udara dari TNI Angkatan Udara dan Kepolisian Republik Indonesia. Turut tak hadir dalam upacara peringatan hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia yaitu para Menteri Kabinet Indonesia Maju, sejumlah matan Presiden dan Wakil Presiden, Ketua Lembaga, hingga petinggi TNI Polri, serta para Duta Besar Negara-Negara Sahabat. Tim Garuda TV melaporkan. Kepada sang merah putih, hormat senjata!